Assalamualaikum Wr Wb Halo kembali dengan saya di Giripur Nama Channel Oke guys jadi hari ini saya coba akan memberi tutorial cara men-setting RPU pada HT keluaran ICOM dengan versi IC Victor 80 ya jadi HT ini cukup dikenal di kalangan breaker ya meskipun banyak HT produk Cina yang beredar dengan harga yang lebih murah ya HT ini punya spekulikasi output power sekitar 5,5 watt ya jadi cukup kuat sekali serta mempunyai waktu operasi sekitar 13 jam dengan didukung baterai sekitar 1400 mAh jenis NIMH ya juga sudah memiliki sertifikat IP54 yang artinya terlindung dari debu dan konstruksi tahan air ya serta memiliki standar militer militer standar 810 VROAD ya HT ini juga sudah dilengkapi fungsi standar VOX ya jadi ada VOX nya juga display alfanumerik 5 karakter serta mampu menyimpan memori sebanyak 207 saluran memori ya itu sekilas spesifikasi dari Victor 80 ini baiklah seperti yang sudah saya sampaikan bahwa video ini akan memberikan tutorial cara men-setting RPU pada HT ini jadi saya akan menggunakan contoh RPU rapi Bogor itu di 143,55 MHz dengan input di 142,00 MHz tune standar di 88,5 ya perlu saya sampaikan bahwa ketika Anda mengakses RPU tersebut Anda harus memiliki call send rapi ya karena itu adalah frekuensi kerja rapi ya bagaimana cara men-settingnya pertama kita hidupkan terlebih dahulu HT ini terlihat 145 disini ya nah untuk kita merubahnya ini sudah ini ya apa bukan pada mode memori ini VVO jadi kita selangsung tekan frekuensi receive nya atau RX di 143,5,5,0 ada suaranya ya saya coba kecilkan suaranya sudah terlihat 143,55 MHz nah langkah selanjutnya adalah kita tekan function set nah terus kita arahkan ke bagian ini ya belah kiri yang tertera positif negatif nah ini adalah untuk memasukkan frekuensi selisih ya jadi karena inputnya di 142 RX nya di 143,55 maka selisihnya di 155 ya kita kurangkan saja 355 dengan 200 itu jatuhnya di 155 jadi kita masukkan disini dengan cara memutar tombol atas nah kalau lompatnya ini tidak linear ya kita harus perlu merubahnya terlebih dahulu ke TS kita rubah di 5 ya kita kembali lagi nah gitu kita putar kembali 155 155 ini biar biar tidak terlalu lama TS nya kita naikkan dulu ya baru baru nanti ketika mau lebih memperkecilnya kita rubah lagi TS nya 155 nah ini kan ini bisa ya 155 155 155 kita lompat ya kita rubah dulu TS nya kembali lagi 155 oke selesai nah untuk tunenya kita ke sini ya ini sudah tunenya standar 88 5 nah bila selesai kita keluar dengan top menekan PTT sebelah kiri ya nah ini kita masih mode biasa belum menggunakan duplek nah cara mengaktifkan duplek nya kita tekan function duk angka 4 ini sudah minus ini sudah minus ya tadi frekuensi transmit nya kan di frekuensi yang lebih rendah jadi kita bermain di minus tapi bila frekuensi transmit nya di atasnya kita pilih positif ini tinggal tekan function duple lagi ya ini duplek nah ini kita sudah minus jadi kalau kita tekan terlihat sudah transmit di 14 2 00 nah untuk memberikan tunenya ya sudah kita setting caranya juga tekan function tekan angka 1 tun sampai terlihat ada lambang anak tangga ya ini berarti sudah disertakan tun sebegitu saja cara menyetting ht ini dengan fitur rpu nah untuk menyimpan ke memorinya caranya adalah kita tekan function tekan vvomr sebelah kanan kita pilih memori yang kosong contohnya 1 kita kembali tekan function tekan tahan vvomr nah sampai berbunyi bip bip ya kita coba cek ya jadi sekarang sudah kita simpan di memori 1 ya jadi kalau kita tekan sini mode memori tandanya ada tulisan MR kita sudah menyimpan frekuensi tersebut di memori 1 simple ya jadi di icom ini tidak ada fitur apa split bebas ya jadi kita tinggal masukkan tx rx saja frekuensi rx dimana atau frekuensi tx dimana tapi kita harus menggunakan mode duplek ya dengan kita kurangi dulu antara frekuensi tx dan rx nya maka frekuensi duplek adalah frekuensi selisihnya itu saja cara setting rpu pada ic victor 80 ini cukup simple dan semoga bermanfaat video tutorial ini dan jangan lupa untuk subscribe like mumpun komen sampai berjumpa di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih 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 terima kasih